Sombong sekali. Ekspresi para petani di pasar terdekat berubah setelah mendengar kata-kata petani muda itu. Identitas kultifator muda itu sudah jelas. Tuhan Ilahi benar-benar ada di sini. Keajaiban yang cukup beruntung melihatnya mengungkapkan ekspresi serius. Tuhan, jangan bilang dia. Lingyu memandang Fanlu yang abadi sejati dengan heran. Dalam pikirannya, Dewa Ilahi seharusnya tidak terlihat begitu muda. Ini sangat berbeda dari apa yang dia bayangkan. Itu memang dia. Fanlu yang abadi sejati mengangguk. Perhatian semua orang terfokus pada kultifator muda dan Ningki. Mungkin mereka akan menyaksikan pertempuran yang sangat mengerikan. Semua orang bersiap untuk meninggalkan tempat itu kapan saja. Takut mati. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Ningki memandang kultifator muda itu dengan senyum tipis. Dengan kuku keledaimu itu. Kamu tahu siapa aku sebenarnya? Kultifator muda itu menatap Ningki. Sepertinya aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Sudah. Kembali ke tempat terlarang tulang layu, dan beberapa kali lainnya. Hanya saja kamu tidak mengenaliku. Ningki tersenyum. Tanah terlarang tulang layu. Ekspresi kultifator muda itu sedikit berubah. Saat itu, dia baru saja melepaskan diri dari teknik terlarang yang menekannya. Saat itu, dia memang merasakan aura yang sangat familiar, namun setelah diperiksa, dia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Orang itu juga berada di tanah tulang kering terlarang saat itu. Sementara kultifator muda itu sedang merenung, Ningki juga mengamatinya. Kembali ke lembah orang mati, budidayanya tidak cukup, jadi dia tidak bisa melihat perbedaan antara keledai kecil yang tangguh dan yang mulia iblis gembira. Tapi sekarang, dia bisa dengan mudah membedakan tingkat kultifasi keduanya. Menurut pembagian alam pemurnian kis saat itu, yang mulia iblis gembira adalah eksistensi bintang tiga, dan keledai kecil yang tangguh setidaknya adalah eksistensi bintang tujuh. Aku tidak tahu siapa yang ada di belakangmu, tapi kamu tidak memberiku wajah apapun sekarang. Kamu tidak hanya membunuh Joyos Demon Soverein, tapi kamu juga menghancurkan bola mataku. Jika aku tidak menekanmu hari ini, aku, aku takut orang-orang akan menertawakanku karena aku penakut seperti tikus. Aku tidak akan cocok tinggal di benua tengah lagi. Segera setelah selesai berbicara, para pembudidaya di sekitar yang selama ini memperhatikan sisi ini tiba-tiba melihat tubuh keledai tangguh itu membesar beberapa kali lipat. Itu berubah menjadi monster kepala keledai. Tubuhnya ditumbuhi rambut coklat panjang yang menyerupai duri baja. Otot-ototnya menonjol seolah mengandung kekuatan yang menakutkan. Kekuatan fisik ini setidaknya setara denganku ketika aku masih menjadi pencipta enam kesengsaraan. Hanya berdasarkan poin ini saja, bahkan tiga hingga lima keberadaan seperti Joyos Joy Demon Exhal tidak akan menandingi keledai bodoh ini. Mata Ningki bergerak sedikit. Pada saat ini, kekuatan darah dan energi pada tubuh keledai tangguh itu sangat agung dan bertenaga. Entah dia berbakat, atau karena dia iblis, tubuhnya jauh lebih kuat daripada manusia, atau dia juga mengembangkan semacam teknik pemurnian tubuh. Ningki merasa bahwa semua ahli yang dia temui tidak lemah sama sekali. Setidaknya, mereka bisa dianggap sebagai yang terbaik di antara mereka yang berada di level yang sama dengan mereka. Pergi ke neraka. Mata keledai yang seperti lonceng itu menatap lekat-lekat ke arah Ningki sambil mengeluarkan suara gemuruh. Tapi saat ini, ekspresi Ningki tiba-tiba berubah. Sesaat kemudian, sesosok tubuh muncul di sampingnya. Ketika para penggarap di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka langsung terkejut. Mengapa orang lain muncul? Keledai keras kepala, bagaimana kabarmu? Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, tapi kamu masih jelek sekali. Pasti berat bagimu. Little Six memandangi keledai tangguh itu dengan senyum tipis. Keledai tangguh itu tercengang saat melihat Little Six. Kemudian wajahnya terlihat serius. Setelah dengan hati-hati mengukur Little Six untuk sementara waktu, ekspresinya menjadi sangat terdistorsi seolah-olah ia secara tidak sengaja menelan seteguk kotoran anjing. Ia memandang Little Six dengan tidak percaya dan berkata, Kamu, kamu. Benar, ini aku. Tuanmu tidak ada di sisimu hari ini. Katakan padaku, apakah aku merebusmu atau mengukusmu? Jika saya tahu bahwa Anda akan mengikuti Tuan Anda untuk memberontak melawan saya, saya tidak akan menyelamatkan Anda saat itu. Keledai bodoh yang bahkan bukan binatang iblis kini telah menjadi dewa tertinggi di daratan tengah. Lelucon yang luar biasa. Mata Little Six berangsur-angsur menjadi dingin. Tenasius donkai berubah kembali ke bentuk manusianya dan menatap Little Six dengan ngeri. Ningki menyadari bahwa tangannya gemetar tak terkendali. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya posisi enam kecil dalam hati keledai ulet hingga membuat kemuliaan Yuan merasa takut sampai sejauh ini. Siapa itu? Mengapa dewa tertinggi begitu ketakutan saat melihatnya? Para petani di pasar menatap pemandangan ini dengan tidak percaya. Dengan penglihatan mereka, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa tangan Little Six gemetar, dan ketakutan di wajahnya sepertinya tidak palsu. Setelah memastikan bahwa ini bukanlah ilusi, para kultifator benar-benar terkejut. Selain Kaisar Langit Daoyan, siapa yang bisa membuat dewa tertinggi begitu ketakutan? Mungkinkah orang itu? Jejak keterkejutan melintas di mata tru imortal Fanlu. Dia memandang Little Six dengan tidak percaya. Dengan budidaya dan statusnya, dia secara alami telah melihat salinan dari lima buku klasik kuno. Dia tahu banyak hal tentang masa lalu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa orang di belakang Ningbaixuan mungkin adalah keberadaan itu. Di dunia ini, hanya keberadaan itu yang bisa memupuk kejeniusan yang menakutkan, bukan? Mustahil? Bagaimana? Bagaimana kabarmu masih hidup? Gumam keledai tangguh itu dalam hati. Keledai tangguh itu bergumam pada dirinya sendiri. Sangat yakin bahwa ketika ia dan tuannya ditekan, pihak lain juga terluka parah. Mereka pasti sudah mati. Bagaimana seseorang bisa mati dengan mudah pada tingkat kultifasi itu? Kalau tidak, mengapa tuanmu memenjarakan begitu banyak orang di penjara abadi? Bukankah karena dia takut mereka punya cara untuk bangkit kembali? Kata enam kecil dengan nada mengejek. Eh, kultifasimu. Setelah mengatasi rasa takutnya, keledai yang ulet itu tanpa sadar melihat budidaya Little Six. Dengan tampilan ini, matanya langsung bersinar dan sedikit kejutan menyenangkan melintas. Tubuh pihak lain benar-benar kosong, dan auranya juga sangat lemah. Dia bahkan tidak berada di battle dan rilem. Hahaha, kultifasi Anda bahkan belum pulih dan Anda berani tampil di hadapan saya. Anda ingin merebus saya dan mengukus saya. Anda benar-benar mendekati kematian. Aku akan menelanmu hari ini. Hahaha, saya juga berkesempatan mengambil langkah kedua setelah melahap asal Anda. Setelah menyadari bahwa budidaya Little Six belum pulih ke puncaknya, rasa takut di wajah keledai tangguh itu menghilang. Ia tertawa liar dan menatap Little Six dengan rakus. Bos, aku ingin makan kaki keledai yang direbus hari ini. Otak keledai kukus. Hati keledai goreng. Hati keledai yang direbus. Little Six tiba-tiba menyebutkan serangkaian hidangan. Setiap hidangan membuat keledai yang ulet itu gemetar. Ningki curiga bahwa Little Six mungkin sudah mencoba semua hidangan ini di bumi. Baiklah. Ningki mengangguk. Ingin memakanku. Mustahil. 1842. Mungkin karena dia baru saja ditakuti oleh Little Six. Untuk mendapatkan kembali wajahnya, tubuh asli tenasius Don K kali ini sedikit lebih besar dari sebelumnya. Auranya juga lebih kuat. Seharusnya itu mengeluarkan kekuatan penuhnya. Namun, sebelum ia bisa bergerak, sebuah kekuatan besar jatuh dari langit dan mendarat di atas kepalanya. Sesaat kemudian, tubuhnya jatuh lurus ke bawah seperti bola meriam, menciptakan awan jamur. Dua milik Ningbei Xuan. Para pembudidaya di sekitarnya melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Tidak, salah satunya hanyalah bayangan belaka. Bisa bertahan begitu lama dan menipu mata kita, seberapa mengerikan kecepatannya. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Bayangan setelahnya bukanlah hal yang nyata. Itu semacam pantulan di mata orang-orang ketika mereka bergerak terlalu cepat. Misalnya, setiap kultifator yang telah mencapai battle dan rilem dapat menampilkan bayangan di depan mereka. Namun, kecepatan tersebut tidak ada bedanya dengan siput di mata sang pencipta. Sekarang, bayangan Ningki berdiri di atas tablet batu tanpa bergerak. Bahkan setelah 3 hingga 5 tarikan napas, hal itu masih melekat di mata para penggarap. Kecepatan seperti ini tidak terbayangkan oleh mereka. Bahkan Fanlu yang abadi, pencipta delapan kesengsaraan, hanya melihat bayangannya menghilang setelah dua tarikan napas. Awan jamur berangsur-angsur menghilang, dan sebuah lubang yang sangat besar muncul di bawah tablet batu. Tenaks tergeletak di tengah lubang dalam kondisi babak belur dan kelelahan. Tampaknya tiba-tiba ia dipukuli dengan konyol. Pada saat berikutnya, ia benar-benar terbang keluar dari lubang dan memandang Ningki dengan kewaspadaan yang tak tertandingi. Di kepalanya, terlihat ada tonjolan. Saat semua orang melihat pemandangan ini, mereka langsung terdiam. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana kecepatan dan kekuatannya bisa lebih kuat dariku? Mata Tenasius Donke bersinar dengan sedikit keheranan. Ia lahir dalam ras iblis dan mengembangkan teknik budidaya yang dapat meningkatkan kekuatan darah. Teknik budidaya itu berasal dari penjara abadi. Itu disebut, tubuh emas leluhur iblis. Apa yang diwakili oleh leluhur iblis? Tenasius Donke tidak dapat mengambil kesimpulan setelah memeriksa berbagai dokumen. Namun teknik budidaya ini memang sangat cocok untuk itu. Saat dibudidayakan, daging dan darahnya akan selalu merasakan sakitnya terkoyak. Namun manfaat yang didapat beberapa kali lipat dari teknik budidaya biasa. Itu juga karena dia dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan setelah membebaskan diri kali ini. Karena selama masa penindasan, selain tubuh emas leluhur iblis yang masih bisa dibudidayakan dan diedarkan, sisa teknik budidayanya semuanya dalam keadaan hening. Mereka dikendalikan dengan ketat oleh teknik terlarang. Bukan saja dia tidak bisa berkultivasi, tetapi dia juga mengalami banyak kemunduran. Jika itu adalah Joyful Demon Lord, tendangan tadi akan menghilangkan setidaknya setengah dari HP-nya, tapi orang ini hanya kehilangan 20% HP-nya. Tatapan Ningki tertuju pada Tenacious Donkay. Dia telah memutuskan dalam hatinya bahwa tubuh emas leluhur iblis pada panel atributnya mungkin merupakan teknik budidaya pemurnian tubuh yang langka. Itu mungkin tidak sebanding dengan seni naga gajah penjara yang telah dia gabungkan berkali-kali, tapi itu jelas lebih kuat dari seni budak emas tertinggi. Teknik budidaya semacam ini sangat cocok untuk digabungkan ke dalam seni naga gajah penjara. HP Tenacious Donkay lebih dari 6 yuan. HP di kepalanya juga padat. Itu tampak menakutkan. Namun, di mata Ningki, tidak ada perbedaan antara 6 yuan dan 1 yuan. Itu hanya perlu mengeluarkan sedikit usaha lebih. Keledai ulet, menurutmu kukumu yang mana yang akan aku makan dulu? Anda akan diberi imbalan jika menebak dengan benar. Little Six berkata sambil tersenyum yang tidak terlihat seperti senyuman. Mata Tenacious Donkay berkilat ketakutan. Ia benar-benar tidak bisa mati di sini hari ini. Kalau tidak, dengan pemahamannya tentang Little Six, ia takut ia akan menderita siksaan yang tak tertahankan sebelum mati. Berpikir sampai di sini, keledai tangguh itu berteriak dengan marah dan menginjak tanah. Saat berikutnya, langit dan bumi berguncang. Gunung-gunung di sekitarnya benar-benar tumbang dan melayang di udara. Para petani di alun-alun pasar terdekat tidak siap dan terkena dampaknya. Mereka yang memiliki budidaya sedikit lebih rendah akan terbunuh atau terluka. Hanya para penggarap di alam penciptaan yang tidak berada dalam kondisi yang menyedihkan, tetapi mereka masih segera melarikan diri dari tempat ini dan bersembunyi jauh untuk menyaksikan pertempuran dalam ketakutan. Seolah-olah lapisan kulit bumi telah terkelupas. Pegunungan yang tak berujung terangkat oleh kekuatan tak terlihat dan melayang di sekitar tenasius donkei. Naga esensi bumi, tekanlah untukku. Keledai yang ulet meraung dengan marah. Segera setelah itu, pegunungan tampak hidup dan mulai terdistorsi. Selanjutnya, mereka menyatu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dan berubah menjadi naga raksasa yang panjangnya tidak diketahui. Ia meraung ke langit dan hendak menekan Ningki. Mata Ningki menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Aura naga raksasa yang ditransformasikan dari pegunungan ini sebenarnya sebanding dengan Joyos Demon Venerate. Metode seperti itu cukup menarik. Bermain dengan naga di depanku. Mata Little Six berkilat dingin saat dia berteriak, menyebar. Ledakan. Naga raksasa yang berubah dari pegunungan itu roboh dalam sekejap dan jatuh ke tanah. Keledai yang ulet mengeluarkan raungan yang memekakan telinga saat melihat ini. Lalu, ia berbalik dan lari. Kekuatan tempur lawan mirip dengan milikku. Ada juga orang itu di sini. Jika aku terus bertarung hari ini, aku pasti akan dirugikan. Aku akan kembali dan mencari master dulu. Keledai yang ulet menghibur dirinya sendiri saat ia melarikan diri. Para pembudidaya di dekatnya melihat ke belakang tenasius Don K. dengan ekspresi yang sangat aneh ketika mereka melihat pemandangan ini. Yang mulia dewa yang legendaris, tunggangan kaisar langit Daoyan, dan keberadaan yang mulia Yuan benar-benar melarikan diri begitu saja. Dari awal hingga akhir, lawan hanya memukulnya. Sekali. Bos, jangan biarkan dia lolos. Orang ini bergabung dengan Daoyan dan memukulku beberapa kali. Si kecil enam buru-buru berkata. Ningki tersenyum tipis, lalu sosoknya tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri. Kecepatan keledai tangguh itu terlalu rendah dibandingkan dengan 90 ribu li dalam sekejap. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, Ningki sudah menyusul. Sangat cepat. Tenasius Don K mengungkapkan sedikit kengerian di matanya. Melihat dia tidak bisa melarikan diri, dia hanya bisa berbalik dan menghadap Ningki. Ia tidak percaya bahwa kekuatan ciptaan pencipta tujuh kesengsaraan akan lebih kuat dari miliknya. Dengan pertahanan fisiknya, ia pasti mampu menekan anak ini selama ia bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu. Mati. Keledai ulet meraung marah dan langsung melontarkan ratusan pukulan. Sasaran setiap pukulan adalah titik vital utama Ningki. Sayangnya, tidak ada satupun pukulan yang berhasil mengenai Ningki. Sebaliknya, pukulan Ningki mendarat di daging Tenasius Don K, menyebabkan Tenasius Don K bergoyang ke kiri dan ke kanan di udara seperti rumput bebek. Para kultifator yang bergegas mendekat tersentak tak percaya. Yang mulia gadli venerate sebenarnya tidak bisa membalas terhadap Ningbeik Suan. Namun, semua orang juga dapat melihat bahwa Tenasius Don K jauh lebih kuat daripada Joyos Demon venerate karena Joyos Demon venerate telah mati setelah bertukar beberapa pukulan dengan Ningki. Di sisi lain, Tenasius Don K dapat menahan serangan seperti badai Ningki dan masih penuh vitalitas. 1843. Keledai keras kepala ini cukup tangguh. Sudut mulut Little Six sedikit melengkung, dan sedikit kegembiraan muncul di matanya. Dulu ketika dia dihianati oleh Tenaks dan Daoyan, karena dia terlalu mempercayai mereka, dia terluka parah sebelum dia bisa menggunakan banyak kartu trufnya. Saat itu, dia tidak lagi memiliki sarana untuk membunuh mereka berdua sepenuhnya. Dia hanya bisa menyegelnya secara acak dan mengubahnya menjadi telur naga, menunggu kesempatan untuk bangkit kembali. Segera, bar kesehatan di atas kepala Tenaks telah jatuh ke titik terendah. Beberapa pukulan lagi dan itu akan menjadi nol. Tubuhnya penuh dengan bekas luka. Selama periode ini, dia mencoba menggunakan domain penciptaannya untuk menjebak Ningki. Pada akhirnya, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, domain penciptaan tidak dapat menangkap Ningki. Ini berarti domain penciptaan Ningki tidak lebih lemah dari miliknya. Berhenti berkelahi. Tenaks dipegang di tangan Ningki. Ia dengan lemah membuka matanya yang bengkak dan memohon belas kasihan pada Ningki. Pertempuran berakhir dengan sangat cepat. Tidak hanya tidak menghancurkan dinasti langit Fanlu, tetapi juga menyebabkan kerusakan yang lebih kecil dibandingkan pertempuran antara para penggarap alam Transcendensi biasa. Paling-paling, pegunungan asli dari Joyful Demon Sek telah hilang. Fanlu True Immortal akhirnya menghela nafas lega. Di saat yang sama, guncangan di hati setiap orang bagaikan gelombang demi gelombang pasang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan pertempuran Ningki telah mencapai tingkat seperti itu. Bahkan hierark yang legendaris hanya bisa menerima pukulan di tangannya. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin bertarung. Tubuh emas leluhur iblis yang kamu kembangkan cukup menarik. Serahkan. Ningki tersenyum. Kamu, bagaimana kamu tahu bahwa aku mengolah tubuh emas leluhur iblis? Tenaks tampak seperti baru saja melihat hantu. Itu sangat menakutkan. Ia berani menjamin bahwa selain tuannya, tidak ada yang tahu bahwa ia mengolah tubuh emas leluhur iblis. Kemudian, tanpa sadar ia menatap Little Six. Diperkirakan Little Six lah yang memberitahu Ningki semua ini. Ketakutannya terhadap Little Six meningkat sedikit. Tubuh emas leluhur iblis. Jejak raguan muncul di mata Little Six. Dia tidak tahu teknik budidaya apa yang dikembangkan Tenaks. Lagi pula, itu sudah menjadi telur naga sejak lama. Selama periode ini, kesadarannya terhadap dunia luar sama sekali tidak ada. Serahkan atau tidak? Ningki tersenyum tipis. Saya akan membayar. Keledai tangguh itu menganggupkan kepalanya dengan lugas. Itu hanya teknik seni bela diri, tidak akan kehilangan apapun bahkan jika diserahkan. Hal terpenting saat ini adalah melestarikan kehidupannya. Sayangnya, jika bukan karena tuannya, Daoyan, yang mencari petunjuk yang sangat penting, ia yakin keadaannya tidak akan menjadi menyedihkan hari ini. Ningki memperoleh slip giok dari tubuh keledai tangguh itu. Dia memindainya dengan akal sehatnya dan tersenyum saat dia menyimpan slip giok itu ke dalam tas spasialnya. Setelah itu, dia membawa keledai tangguh itu dan terbang di depan Little Six, bagaimana rencanamu menghadapinya? Apakah kita benar-benar akan menjadikannya pesta kekaisaran mancuhan? Tentu saja. Little Six memutar matanya dan menepuk kepala keledai keras kepala itu sambil tersenyum. Lihat? Kamu jatuh ke tanganku lagi, kan? Paragon Dragon, jangan bunuh aku. Aku terpaksa memberontak bersama tuanku karena aku tidak punya pilihan lain. Dia, dia hanya ingin menerobos penghalang di sini dan menuju ke negeri para dewa. Selama bertahun-tahun, milikku rasa bersalah tuan terhadapmu semakin meningkat. Keledai yang ulet itu segera memohon belas kasihan. Ningki sedikit terkejut. Mungkinkah Daoyan memberontak untuk pergi ke daratan klan Surgawi? Tapi apakah ada kebutuhan untuk memberontak? Ketika Little Six mendengar ini, matanya bersinar dengan sedikit kenangan. Kemudian, matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Tidak peduli apa tujuannya, dia memberontak melawanku. Ini adalah kebenarannya. Kalian berdua dijemput olehku, namun kalian bergandengan tangan untuk memberontak melawanku. Aku terluka parah, jadi kalian berdua harus mati juga. Naga Paragon Cara Divinity menyapa orang ini nampaknya sangat istimewa. Mungkinkah dia seekor naga? Itu benar-benar dia. Fanlu yang abadi sejati mengungkapkan sedikit kegembiraan di matanya. Dia tidak menyangka akan melihat keberadaan legendaris ini dengan matanya sendiri. Dia bahkan tidak terlalu bersemangat saat melihat Kaisar Langit Daoyan. Dibandingkan dengan orang ini, Kaisar Langit Daoyan bukanlah apa-apa. Keledai yang ulet itu menunjukkan sedikit keputusasaan di matanya. Namun, aku sangat kenyang hari ini, jadi aku tidak akan memakanmu untuk saat ini. Bos, tangkap hidup-hidup dan kunci untuk digiling. Little Six dengan dingin mendengus dan menatap Ningki. Enam kecil, apakah kamu berhati lembut? Ningki tersenyum tipis dan mengirimkan suaranya. Bagaimana aku bisa berhati lembut? Kelan naga langit kunoku terbuat dari batu. Sekalipun tubuhku berhati lembut, hatiku tidak akan lembut. Si kecil enam segera membalas. Namun, Ningki bisa melihat melalui matanya yang mengelak. Dia tidak tahu apa hubungan antara enam kecil, si keledai ulet, dan Kaisar Langit Daoyan, tetapi dari titik ini saja, kemungkinan besar hubungan di antara mereka tidak terlalu tipis. Lalu, Kaisar Langit Daoyan memberontak melawan enam kecil hanya untuk pergi ke benua klan abadi. Alasan ini tidak masuk akal. Kalau begitu kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Tangkap dia hidup-hidup dulu. Ningki tersenyum. Saat keduanya hendak pergi dengan keledai yang ulet, awan di langit berangsur-angsur berkumpul dan berubah menjadi pusaran. Aura abadi yang samar keluar dari pusaran. Aura abadi. Mata Ningki menyipit dan ekspresinya menjadi serius. Ini adalah pertama kalinya dia melihat aura abadi selain miliknya, jadi keberadaan di balik pusaran ini kemungkinan besar adalah Kaisar Langit Daoyan terkenal yang belum pernah dia lihat dengan matanya sendiri. Ini karena Little Six mengatakan bahwa basis budidayanya mungkin telah menembus batas tempat ini dan setara dengan setengah manusia surgawi. Pada tingkat ini, kekuatan penciptaan akan diubah menjadi aura abadi. Eksistensi manakah yang telah tiba? Mungkin dia salah satu dari tiga kemuliaan Yuan. Ning senior membunuh murid kemuliaan Yuan Changji, Raja Abadi Yu Xiao. Apakah kemuliaan Yuan Changji ada di sini? Para pembudidaya di dekatnya menatap ke langit dengan kaget. Menguasai. Keledai yang ulet itu terkejut dan menghela nafas lega. Akhirnya tidak harus mati. Usaran awan terus berputar dan pemandangan yang tampak seperti peta bintang kosmik muncul di dalamnya. Sesaat kemudian, sebuah suara datang dari dalam. Longsun, kamu akhirnya muncul. Kamu ada di mana? Anda tidak berani keluar menemui saya. Apakah Anda merasa bersalah atau takut? Little Six menatap pusaran itu dan berkata dengan dingin. Suara ini, sepertinya suara kaisar langit Daoyan. Para penggarap di sekitarnya melihat pemandangan ini dengan kaget. Ketika kaisar langit Daoyan menerobos segelnya, suaranya menyebar ke seluruh dunia ini. Semua kultifator mendengarnya dan mempunyai kesan yang mendalam terhadapnya. Sekarang setelah mereka mendengar suara yang akrab dan bermartabat ini lagi, mereka segera mengenali pemilik suara itu. Namun, yang paling mengejutkan mereka adalah mengapa keberadaan di samping Ningbaixuan berbicara kepada kaisar langit Daoyan dengan nada seperti itu. Ada keheningan sesaat di pusaran itu. Dunia ini terlalu kecil. Aku selalu ingin pergi ke kampung halaman Longzun untuk melihatnya, tapi kenapa Longzun tidak mengizinkanku pergi? Karena Longzun tidak mengizinkannya, saya sendiri yang akan bekerja keras. Apa yang salah dengan itu? Saya tidak merasa bersalah, dan saya tidak takut. 1844. Kekuatan ini. Meskipun Ningki ditekan oleh aura pihak lain, dia cukup tenang. Dia dengan hati-hati merasakan dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Kaisar Abadi Daoyan jauh lebih kuat dari dirinya saat ini. Mungkin dia hanya akan mampu bertarung jika dia menerobos ke alam pencipta kesengsaraan ke-8 dan meningkatkan teknik pengurungan naga gajahnya ke tingkat ke-10. Daoyan, apakah kamu akan membunuhku lagi? Anda tahu, saya tidak bisa dibunuh kecuali Anda menerobos ke tahap keabadian manusia dan mendapatkan dukungan dari Dao Surgawi dari alam abadi. Hanya dengan begitu kamu bisa membunuhku sepenuhnya. Dari awal hingga akhir, Anda dan saya tidak berada pada level yang sama. Bahkan jika saya kehilangan kultifasi, Anda tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Little Six memandang pusaran di langit dengan mengejek. Longsun, meskipun aku tidak bisa membunuhmu sepenuhnya, aku bisa mengirimmu ke penjara abadi. Selama bertahun-tahun, aku sudah mengirim terlalu banyak orang ke sana. Awalnya, aku mengira salah satu dari mereka adalah kamu. Siapa yang mau, kupikir aku masih akan merindukan seseorang. Suara kaisar langit Daoyan bergema. Nada suaranya sepertinya mengandung sedikit ejekan. Penjara abadi. Ekspresi Little Six berkedip. Spekulasinya tentang api penyucian abadi adalah bahwa itu adalah bagian dari benua iblis yang telah dihancurkan selama perang besar antara dewa dan iblis. Jika dia dilempar ke tempat itu, dia akan menjadi iblis dan kehilangan akal sehatnya. Jika dia beruntung, dia akan mampu mempertahankan kesadarannya. Jika dia kurang beruntung, dia tidak akan berbeda dengan binatang buas. Mungkinkah dia melemparkan petapa Agung Suanzen dan Bibi Jian ke penjara abadi karena dia mencurigai salah satu dari mereka adalah enam kecil? Jejak keseriusan muncul di mata Ningki. Kecurigaan ini jelas bukan tanpa dasar. Bahkan bisa dikatakan hal itu sudah sangat mendekati kebenaran. Orang suci Agung Kebenaran mendalam dan Bibi Jian memiliki hubungan yang mendalam dengannya, dan enam kecil adalah hewan peliharaan iblisnya saat ini. Jika semua ini hanya kebetulan, maka tidak masuk akal. Dari sini, dapat dilihat bahwa Kaisar Langit Daoyan pasti memiliki metode yang mirip dengan ramalan, namun keakuratannya tidak diketahui. Ketika dia memikirkan sampai di sini, Ningki memiliki firasat bahwa Feng Jiu Xian dan Wang Muting mungkin telah dijebloskan ke penjara abadi oleh Kaisar Abadi Daoyan karena Feng Jiu Xian memiliki garis keturunan klan abadi. Dia mungkin diperlakukan sebagai enam kecil oleh Kaisar Abadi Daoyan. Kabut yang menyelimuti matanya selama bertahun-tahun sepertinya berangsur-angsur hilang setelah hari ini. Hahaha, aku khawatir kamu tidak punya waktu untuk menekanku sekarang, kan? Apakah saya benar? Little Six tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tatapan mengejek di matanya. Naga terhormat, ada sesuatu yang sudah lama ingin kutanyakan padamu. Kaisar Abadi Daoyan tidak menjawab pertanyaan Little Six, tetapi dari kelihatannya, tebakan Little Six benar, dia seharusnya berada di tempat misterius, dan akan sulit baginya untuk melarikan diri. Kalau tidak, hanya suara dan auranya yang bisa keluar dari pusaran air, dan selama seseorang memperhatikan pusaran awan dengan cermat, mereka akan dapat menemukan bahwa pusaran itu terus-menerus menjadi lebih kecil. Jika kamu ingin bertanya, tanyakan dengan cepat. Enam kecil mencibir. Mengapa kamu menghentikanku untuk pergi ke negeri para dewa? Aku sudah memberitahumu berkali-kali. Kamu memiliki tubuh naga. Jika kamu pergi ke negeri para dewa, musuhku akan bisa melacakmu dan menemukanmu. Bukankah aku sudah selesai kalau begitu? Sedikit kemarahan melintas di mata Little Six. Namun, setelah mengatakan itu, dia sedikit terkejut. Kemudian, dia meraung, dasar orang malang yang tidak tahu berterima kasih. Saat itu kamu tidak mempercayai ku dan mengira aku punya alasan lain, jadi kamu memberontak terhadapku. Raungan ini mengandung sedikit kesedihan dan kemarahan. Kaisar Abadi Daoyan tidak mengeluarkan suara. Dengan suara mendesing, pusaran air menghilang tanpa jejak. Ningki tiba-tiba menyadari bahwa aura yang menekannya telah menghilang. Wajah Little Six masih menunjukkan ekspresi kesedihan dan kemarahan. Dia tidak pernah menyangka bahwa alasan dia dibunuh oleh Daoyan dan tenasius Don Kei adalah karena Daoyan berpikiran sempit sehingga dia berpikir bahwa dia tidak ingin dia pergi ke Tanah Dewa karena alasan lain. Sial, orang yang berpikiran sempit benar-benar tidak bisa berteman. Little Six mengutup dengan suara rendah. Para penggarap di sekitarnya memandang Ningki dan Little Six dengan bingung. Selain mendengar dua atau tiga kalimat pertama, mereka tidak tahu apa-apa lagi. Ini karena semua isinya disegel oleh Kaisar Abadi Daoyan. Kecuali jika kultivasi seseorang lebih tinggi darinya, atau jika dia ingin mereka mendengarnya, mereka tidak akan bisa mendengarnya. Setelah beberapa saat kebingungan, semua orang memandang Ningki dan Little Six dengan mata penuh rasa hormat. Inilah orang-orang yang bisa berbicara dengan Kaisar Abadi Daoyan pada level yang sama. Naga, Naga terhormat, aku adalah Fan Abadi Sejati Lu. Fan Lu yang Abadi Sejati mengerahkan keberaniannya dan terbang ke Little Six. Dia menangkupkan tinjunya dan berbicara. Ekspresinya seperti seorang penggemar. Matanya menunjukkan sedikit kejutan dan kegembiraan. Sebelumnya, ketika Ningki membunuh Joy Demon Sovereign, True Immortal Fan Lu tidak memiliki niat untuk berteman dengannya. Kali ini, dia tidak dapat menahannya. Tuan, Ling Yu menatap tuannya, tercengang. Sejak dia mulai mengikuti True Immortal Fan Lu, dia belum pernah melihat ekspresi seperti itu di wajah tuannya. Mengapa tuannya, yang selalu mantap dan berpengalaman, berperilaku seperti orang yang tidak berpengalaman? Apa masalahnya? Nada suara Little Six tidak bersahabat saat dia menatap ke arah True Immortal Fan Lu dengan dingin. Itu, itu, bukan apa-apa. Fan Lu yang Abadi Sejati tertawa datar. Little Six memelototinya, lalu memandang Ningki dan berkata, Bos, Daoyan berpikiran terlalu sempit. Itu di luar imajinasiku. Sekarang dia tahu bahwa dia salah paham terhadapku. Dia akan memanfaatkannya sebaik mungkin. Ketika dia punya waktu, dia pasti akan menekan kita dan melemparkan kita ke penjara abadi. Cepat pikirkan cara. Bebos. Fan Lu yang Abadi Sejati akhirnya menyadari cara si kecil enam memanggil Ningki. Matanya dipenuhi keheranan saat dia memandang Ningki dengan tidak percaya. Aku sudah punya cara, mari kita bicarakan saat kita kembali. Ningki tersenyum. Mata si kecil enam berbinar. Dia tahu sejak awal bahwa Ningki memiliki cara yang tidak diketahui, tetapi dia tidak pernah menanyakannya. Sekarang Ningki begitu tenang, Little Six benar-benar berpikir Ningki punya cara. Segera, mereka berdua menembus langit dan meninggalkan tempat ini. Ketika para penggarap di dekatnya melihat ini, mereka akhirnya tidak bisa menahan keterkejutan di hati mereka. Mereka mulai saling berbisik dan dengan antusias mendiskusikan semua yang mereka lihat kali ini. Tuan, kenapa kamu? Lingyu terbang ke sisi true immortal Fan Lu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lingyu, apa kamu tahu dengan siapa aku baru saja berbicara? Fan Lu yang abadi sejati tersenyum. Tuan, tahukah Anda asal usul orang itu? Saya mendengar Kaisar Abadi Daoyan memanggilnya penguasa naga. Apakah dia naga tua yang sudah hidup lama? Lingyu menebak. He he, tebakanmu salah. Biarku beritahu. Kamu sudah membaca sejarah lima klasik. Kamu tahu kalau dahulu kala, para penggarap umat manusia kita hampir dibunuh oleh cacing pemakan jiwa, kan? Aku tahu. Keberadaan inilah, Raja Kekuatan Kuanglan, yang menyelesaikan masalah ini. Fan Lu yang abadi sejati tersenyum tipis. Apa, dia itu? Mata indah Lingyu membelalak tak percaya. Benar, dia adalah naga langit kuno. Legenda mengatakan bahwa dia menguasai benua tengah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. 1845. Berita kehancuran sekte iblis gembira menyebar bagaikan api ke seluruh benua tengah. Bahkan dinasti yang dikuasai oleh kemuliaan Yuan pembunuh abadi menerima kabar tersebut. Para kultifator yang hadir hari itu menceritakan semua yang terjadi hari itu dengan jelas dan membumbui detailnya. Setiap saat, puluhan bahkan ratusan petani berkumpul untuk mendengarkan. Setelah mendengarkan, para kultifator ini akan pergi ke tempat lain dan menceritakan kembali kisahnya dengan rincian tambahan. Bisa dibilang berita tersebut telah menyebar ke seluruh benua tengah dalam waktu kurang dari setengah bulan. Beberapa kultifator telah menyebarkan berita tersebut ke sembilan kehancuran dan tiga alam berbahaya. Cek cek, aku benar-benar melihatnya dengan mataku sendiri. Ning Bei Xuan Senior itu luar biasa kuat. Apakah kamu kenal yang mulia iblis kecil dari sekte iblis gembira, Wu Chong Xian? Di sebuah restoran tertentu, seorang kultifator alam transendensi tahap awal menceritakan semua yang terjadi di sekte iblis gembira hari itu. Semua pelanggan di restoran menajamkan telinga mereka dan bahkan berkumpul di sekitar penggarap untuk mendengarkan dengan cermat, takut mereka akan melewatkan detail apapun. Ada banyak kultifator di alam penciptaan di antara mereka. Aku tahu, yang mulia iblis kecil adalah seorang jenius di generasinya. Dia telah berkultifasi ke alam kesengsaraan ke-7 dalam waktu yang singkat dan pasti akan menjadi pencipta kesengsaraan ke-8 di masa depan. Dia sudah menjadi raja abadi puncak. Beberapa petani mengangguk. Keberadaan seperti itu bahkan tidak bisa bertahan satu gerakan pun melawan Ning Bei Xuan. Dia terbunuh dalam satu gerakan. Kultifator alam transendensi tahap awal tersenyum bangga. Terkesiap. Semua pelanggan di restoran itu tersentak tak percaya ketika mendengar itu. Ini adalah efek yang diinginkan oleh kultifator alam transendensi tahap awal. Sedikit rasa bangga muncul di matanya. Maksudmu, yang mulia iblis kecil Wu Chong Xian dikalahkan dalam satu gerakan oleh Ning Bei Xuan. Anda tidak berbohong, kan? Omong kosong asteris T. Kepada siapa aku berbohong? Semua orang tahu tentang berita ini. Hanya saja tempat ini sangat terpencil sehingga belum menyebar. Saya hanya lewat dan membagikannya kepada Anda semua karena niat baik. Jika menurut Anda saya berbohong, Anda tidak perlu bertanya lagi. Kultifator alam transendensi tahap awal sangat marah dan melihat ke arah suara itu. Dia ingin melihat siapa yang berani mempertanyakan keaslian kata-katanya. Itu benar. Jangan dengarkan jika Anda tidak percaya. Saudaraku, abaikan dia. Ayo lanjutkan. Para pengunjung di dekatnya menimpali satu demi satu. Siapa yang kamu bilang kentut? Lebih dari sepuluh sosok berdiri dan melihat ke arah kultifator alam karakteristik Dharma tahap awal. Mereka semua memancarkan kekuatan penciptaan yang samar-samar. Pemimpinnya adalah seorang kultifator muda berusia dua puluhan. Dia sangat tampan dan memiliki aura yang menakutkan. Mata dinginnya menatap kultifator alam transendensi tahap awal dengan acuh-ta'acuh, hampir membuat pihak lain takut untuk kencing di tempat. Pencipta Kultifator karakteristik Dharma tahap awal mengungkapkan sedikit ketakutan di matanya saat dia tersenyum pahit. Senior, aku terlalu terburu-buru sebelumnya dan menyinggung perasaanmu. Mohon maafkan aku. Melanjutkan. Kultifator muda itu meliriknya dengan acuh-ta'acuh dan kemudian duduk lagi. Para penggarap lainnya tampaknya adalah bawahannya atau saudara laki-laki dan perempuan juniornya. Melihat dia duduk, mereka pun duduk. Saat itulah semua orang menghela nafas lega. Iya, senior. Kultifator alam karakteristik Dharma tahap awal tersenyum pahit dan mengangguk, tidak berani bersikap sombong seperti sebelumnya. Setelah penguasa iblis kecil terbunuh, semua penggarap yang hadir sangat takut dan tidak berani menyerang Ning Beixuan lagi. Tablet batu dengan tulisan, Bunuh, masih berdiri di depan sekte iblis kegembiraan. Semua orang penasaran untuk apa prasasti batu itu digunakan, dan mereka semua menanyakannya. Setelah mendengar detailnya, ekspresi ketertarikan muncul di wajah mereka. Satu orang sebenarnya telah memblokir seluruh sekte, dan targetnya adalah Joyful Demon Sek. Mereka merasa sangat senang, dan mereka membayangkan diri mereka berdiri di atas prasasti batu, memandang ke bawah kesekeliling. Apakah tidak ada yang datang untuk menyelamatkan sekte iblis kegembiraan? Kultifator muda itu sedikit mengernyit. Para pembudidaya lainnya juga tidak terlihat terlalu baik. Semua orang mengira mereka terkejut setelah mendengar bahwa Ning Beixuan memiliki kekuatan tempur yang begitu menakutkan. Senior, sebagai salah satu dari tujuh sekte besar, sekte iblis kegembiraan secara alami mengirim orang untuk menyelamatkan mereka. Tidak hanya para tetua dari enam sekte besar lainnya datang, tetapi bahkan Raja Abadi Yusiao, Wakil Penguasa Istana di Prefektur Gunung Dingin dan Wakil Pemimpin Lembah Pelangi Lembah datang. Kultifator alam karakteristik Dharma tahap awal berkata dengan hormat. Kemudian, Kultifator muda itu berkata dengan acuh tak acuh. Semua orang juga penasaran. Raja Abadi Yusiao menyerang lebih dulu dan dibunuh oleh Ning Beixuan. Terkesiap. Raja Abadi Yusiao sudah mati. Semua orang yang hadir sekali lagi tersentak tak percaya. Ini adalah seorang kultifator di bawah bimbingan kemuliaan Yuan Changji. Wajah kultifator muda itu berubah menjadi sangat serius. Bagaimana reaksi Wakil Tuan Rumah dan yang lainnya? Mereka tidak menyerang karena Yang Mulia Iblis Kegembiraan datang. Semua orang sepertinya sudah mengetahui hasilnya ketika mereka mendengarnya. Ning Beixuan pasti telah ditekan oleh Yang Mulia Iblis Kegembiraan, kan? Seseorang berkata. Kultifator alam karakteristik Dharma tahap awal akhirnya tidak bisa menahan cibiran. Kau salah. Orang yang terbunuh adalah Yang Mulia Iblis Kegembiraan. Apa? Sekelompok kultifator muda berdiri dari tempat duduk mereka dengan kaget dan memandang kultifator alam transendensi tahap awal dengan tidak percaya. Senior, sepertinya aku tidak mengatakan sesuatu yang salah tadi. Kultifator alam karakteristik Dharma tahap awal tersenyum pahit. Bagaimana bisa Yang Mulia Iblis Kegembiraan dibunuh oleh Ning Beixuan? Kamu berbohong. Kultifator muda itu bergerak dan muncul di depan Yang Mulia Iblis Kegembiraan sebelum meraih lehernya. Uh, uh, senior, aku tidak berbohong. Yang Mulia Iblis Kegembiraan bukanlah satu-satunya yang tertindas. Bahkan dewa tertinggi yang legendaris pun ada di sana, namun dia juga bukan tandingan Ning Beixuan. Kultifator alam karakteristik Dharma tahap awal mau tidak mau menceritakan semua yang terjadi dalam kepanikannya. Restoran itu sunyi. Setelah beberapa saat, kultifator muda itu melepaskan cengkramannya dan tampak bingung. Pada saat itu, kultifator alam karakteristik Dharma tahap awal melihat tanda di lengan bajunya. Kamu, kamu adalah seorang kultifator dari Sekte Setan Gembira. Dia berseru ngeri. Setiap orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka ketika mendengar itu. Bukankah ini sama dengan menyebut seorang biksu botak di hadapannya? Saudara senior Fang Mo, orang ini pasti berbicara omong kosong. Sekte Iblis Kegembiraan kita begitu kuat. Bagaimana kita bisa dimusnahkan oleh buronan? Bunuh dia dan ambil jiwanya untuk diinterogasi. Seorang kultifator wanita berjalan ke sisi kultifator muda dan menatap dingin ke arah kultifator alam karakteristik Dharma tahap awal. Senior, aku benar-benar tidak berbohong. Kalau tidak percaya, kamu bisa menunggu di sini. Beritanya pasti akan menyebar dalam waktu kurang dari 10 hari. Kultifator alam karakteristik Dharma tahap awal berkata dengan tergesa-gesa. Tidak peduli seberapa keras aku berusaha, aku tidak akan bisa mengejarmu. Fang Mo tiba-tiba melihat ke arah dan menghela nafas panjang. Itu dulunya adalah kampung halamannya, Dong Xuan. Sudah beberapa ribu tahun berlalu. Sudah waktunya untuk kembali dan melihatnya. Aku akan membawa abu saudaraku kembali sepanjang jalan. 1846 Sebelum Ningki dan si kecil enam kembali ke keluarga Wang, dia bertanya dengan tidak sabar, Bos, metode apa yang Anda punya? Jangan biarkan saya terus menebak-nebak. Caranya sederhana, bersembunyi saja di ruang hewan peliharaan iblis. Energi iblis di penjara abadi tidak bisa melewati ruang hewan peliharaan iblis dan mencemarimu, kan? Ningki tersenyum. Ini adalah metode yang kamu bicarakan. Little Six memutar matanya, Aku bisa bersembunyi di ruang hewan peliharaan iblismu, tapi bagaimana denganmu? Aku, itu mudah. Aku akan dijebloskan ke penjara abadi oleh Kaisar Abadi Daoyan. Ningki tersenyum. Bos, jangan bilang kamu ingin pergi ke penjara abadi sendiri. Little Six memiliki tatapan aneh di matanya. Benar, orang tuaku mungkin sudah dilempar. Apapun yang terjadi, aku harus menemukan mereka. Jika mereka masih hidup, aku ingin melihat mereka. Jika mereka sudah mati, aku ingin melihat mayat mereka. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Tetapi, Little Six berkata dengan suara rendah, Jika kamu terkontaminasi oleh energi iblis, mungkin kamu akan menjadi iblis yang tidak punya pikiran selama sisa hidupmu dan berkeliaran di penjara abadi. Saya merasa energi iblis tidak akan menyerang tubuh saya dengan mudah. Apakah Anda lupa teknik tubuh emas leluhur iblis yang baru saja saya peroleh dari tenaks? Ningki tersenyum misterius. Bahkan jika teknik ini disebut tubuh emas leluhur iblis, itu mungkin tidak ada hubungannya dengan leluhur iblis. Jika aku benar-benar tidak bisa bertahan melawan energi iblis, maka semuanya akan berakhir. Kata enam kecil dengan ekspresi serius. Saya memiliki kepercayaan diri sekitar 70%. Bagi saya, itu sudah cukup. Perjalanan ke penjara abadi ini, bahkan tanpa kaisar abadi daoyan, saya masih harus pergi. Beberapa hal tidak dapat dihindari. Saya harus memilih untuk menghadapinya. Benarkan. Ningki tersenyum. Dia berhenti sejenak. Lagipula, pergi ke penjara abadi, mungkin ada kesempatan lain. Setidaknya itu bisa memberiku cukup waktu untuk berkultivasi. Ras iblis pandai memurnikan tubuh mereka. Energi iblis juga memiliki efek memurnikan tubuh mereka. Ningki memiliki firasat bahwa dia mungkin bisa menerobos ke surga ke-10 di penjara abadi. Jika itu masalahnya, biarlah. Tapi kamu harus menyembunyikan orang-orang dari keluarga Wang. Daoyan berpikiran sempit. Dia pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Si kecil enam menghela nafas dan berkata. Saya sudah siap. Ningki tersenyum. Dia telah membunuh cukup banyak orang di alam kematian, dan kristal pembunuh naga miliknya juga telah melampaui angka jutaan. Selain menukarkannya dengan air azure untuk menyirami pohon ilahi kekosongan ungu, dia tidak memiliki biaya lain. Pohon ilahi kekosongan ungu tidak akan bisa tumbuh dalam waktu dekat, jadi Ningki berencana untuk mengambil sebagian besar pohon tersebut dan menukarnya dengan sesuatu di Mall Pembunuh Naga. Hal semacam ini dapat menjamin bahwa setelah dia memasuki penjara abadi, klan Wang dan yang lainnya tidak akan ditemukan oleh Kaisar Abadi Daoyan. Mall Pembantaian Naga. Opsi Pembangunan Sekte Ada berbagai macam bangunan sekte, dan jumlahnya ribuan. Altar Dewa Pertempuran adalah salah satunya. Namun, dibandingkan dengan bangunan sekte lainnya, nilai Altar Dewa Pertempuran tidak dianggap tinggi. Itu hanya bisa dianggap di bawah rata-rata. Target Ningki kali ini adalah bangunan sekte termahal kelima, Gunung Fangcun. Gunung Fangcun, bangunan sekte tingkat suci yang dapat disembunyikan di dalam kehampaan. Harga penukaran, 800 ribu kristal pembunuh naga. Dibandingkan dengan bangunan empat sekte teratas, pertahanan Gunung Fangcun tidak tinggi, dan tidak memiliki mantra pembatas khusus. Bahkan bangunan sekte setelahnya lebih kuat dari Gunung Fangcun. Namun, ada satu hal yang tidak dapat dibandingkan dengan bangunan lain dengan Gunung Fangcun, dan itu adalah atributnya yang dapat bersembunyi di kehampaan. Ada pengenalan rincin di mal. Kekosongan tempat Gunung Fangcun bersembunyi adalah kehampaan yang sebenarnya, atau setidaknya tidak ada di dunia ini. Kaisar Abadi Daoyan paling banyak adalah seorang setengah surgawi, bukan seorang manusia abadi sejati. Bahkan jika dia adalah seorang manusia abadi, pada dasarnya mustahil baginya untuk menemukan Gunung Fangcun. Dengan Gunung Fangcun, kuil dewa perang akan memiliki bangunan sekte baru. Di masa depan, meski Ningki sudah tiada, mereka masih bisa mewariskan warisan mereka dari generasi ke generasi. Jika mereka tidak menemukan keberadaan apapun di atas tingkat keabadian fana, bahkan jika sekte tersebut menolak, setidaknya mereka dapat menjamin bahwa musuh-musuh mereka tidak akan datang untuk membalas dendam. Alam Surgawi Sejati Suan Kota Leluhur Klan Wang Melihat Ningki telah kembali dengan selamat, Wang Lin dan yang lainnya sangat penasaran. Apakah Ningki berhasil menyingkirkan sekte iblis kegembiraan? Bei Suan, apakah perjalananmu ke Joyful Demon Sek berjalan lancar? Fei Yuting bertanya dengan rasa ingin tahu. Wang Lin, Wang Yan, Xi Yan Xin, Dongfang Hao Ji, dan yang lainnya sangat penasaran. Mereka juga sangat prihatin dengan masalah ini karena berkaitan dengan keselamatan mereka. Sekte iblis kegembiraan telah dihancurkan, dan orang suci iblis kegembiraan telah mati. Ningki tersenyum. Ketika semua orang mendengar ini, ada kilatan ketidakpercayaan di mata mereka. Namun, bagi Xi Yan Xin, berita ini tidak terlalu mengejutkan. Bagaimanapun, dia secara pribadi telah melihat Ningki menekan kaisar ular. Dalam hal kekuatan tempur, kaisar ular hanya sedikit lebih lemah dari Joyful Demon Sein. Sekte iblis kegembiraan telah dihancurkan. Orang suci iblis yang gembira sudah mati. Mata Wang Yan menunjukkan sedikit keterkejutan. Baginya, kabar ini sungguh mengejutkan. Namun, meskipun tidak perlu khawatir tentang sekte iblis kegembiraan, sepertinya aku telah menyinggung kaisar abadi Daoyan. Ningki mengubah topik pembicaraan. Semua orang di kuil memandang Ningki dengan kaget. Bos, kamu tidak bercandakan. Duan Yingjun tidak mempercayainya dan bertanya dengan bingung. Bagaimana menurutmu? Ningki memandang Duan Yingjun dengan senyuman yang bukan senyuman. Mata Dongfang Hauji menunjukkan sedikit keseriusan. Kaisar abadi Daoyan diakui sebagai eksistensi terkuat di benua tengah. Jika Ningki menyinggung perasaannya, maka semua orang akan berada dalam bahaya. Senior Ning, apakah kamu benar-benar menyinggung kaisar abadi Daoyan? Apakah ada ruang untuk negosiasi? Si Yansin bertanya dengan ekspresi serius. Hal ini terkait dengan keamanan klan boneka darah mereka, jadi mereka harus menanganinya dengan hati-hati. Ningki tersenyum dan berkata, seharusnya tidak ada ruang untuk negosiasi, tetapi Anda tidak perlu khawatir. Saya sudah menyiapkan jalan keluar. Melihat mata si Yansin berkedip-kedip, Ningki mengingatkannya, hubungan antara klan boneka darahmu dan aku bukanlah sebuah rahasia. Bahkan jika kamu meninggalkan keluarga Wang sekarang, aku khawatir kaisar abadi Daoyan tidak akan membiarkanmu pergi. Sejauh yang saya tahu, dia adalah orang yang berpikiran sangat sempit. Mungkin dia lebih menyimpan dendam daripada Anda dan saya. Aku ingin tahu jalan keluar seperti apa yang telah disiapkan oleh senior Ning. Si Yansin menghela nafas dalam hatinya dan berkata tanpa daya. Sebelum itu, kamu harus mengumpulkan semua penggarap klan boneka darah. Ningki tersenyum dan memandang Wang Yan, hal yang sama berlaku untuk murid-murid keluarga Wang. Mereka semua harus kembali dalam waktu tujuh hari. Jika mereka terlalu jauh, kirim pesan kepada mereka dan beritahu mereka untuk tidak kembali ke rumah. Kota leluhur keluarga Wang selama beberapa tahun ke depan. Jika tidak, mereka akan mati. Wang Yan menganggup dengan ekspresi serius. Saya akan mengaturnya. Apakah semua murid kuil dewa perang ada di sini? Tatapan Ningki tertuju pada Dongfang Hauji. Mereka yang belum mati sudah ada di sini. Timur Hauji menganggup. Itu bagus. 1847 Saat dunia luar mendiskusikan asal-usul Ningbaixuan, para pembudidaya di kota leluhur Wang merasa bingung. Keluarga Wang mengumumkan sesuatu yang mengejutkan seluruh kota leluhur dan bahkan seluruh alam surgawi sejati yang misterius. Dalam waktu tujuh hari, semua penggarap dari kota leluhur keluarga Wang harus dievakuasi. Di masa depan, tak seorang pun boleh mengambil setengah langkah ke dalam. Siapapun yang tidak patuh akan bertanggung jawab atas nyawanya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka tiba-tiba meminta kami mengungsi? Saya telah berkultivasi di sini selama lebih dari seratus tahun. Kamu baru berada di sini selama seratus tahun. Saya sudah berada di sini selama lebih dari delapan ratus tahun. Para penggarap seperti kita baik-baik saja, tapi lihatlah manusia Fana dan para penggarap kondensasi Ki itu. Mereka sudah tinggal di kota leluhur Wang selama beberapa generasi dan sudah terbiasa dengan hal itu. Sekarang, bahkan manusia pun-pun pergi. Jangan bilang kalau ada harta karun di sini. Saya mendengar bahwa leluhur Beisuan telah menyinggung makhluk menakutkan. Itu sebabnya dia ingin kita meninggalkan tempat ini. Saya tidak percaya, mengapa para pencipta yang maha kuasa itu peduli dengan kehidupan kita. Entah kamu percaya atau tidak, aku sudah bersiap untuk pergi. Izinkan aku memberimu nasihat. Kali ini, meskipun keluarga Wang tidak menggunakan kekerasan untuk memaksa kami pergi dan hanya mengumumkan pesan, tetaplah di sini sangat berbahaya. Lebih baik mempercayainya daripada tidak. Hanya dalam beberapa hari, lebih dari separuh kultifator yang diusir oleh sekte iblis yang menyenangkan telah kembali ke kota leluhur Klan Wang. Namun, masih ada sedikit yang enggan pergi. Tujuh hari berlalu dengan cepat. Kuil leluhur keluarga Wang. Saat ini, ada lebih dari seratus ribu murid keluarga Wang berdiri di sini. Bahkan ada lebih banyak lagi yang belum kembali, tetapi mereka telah menerima pesan Wang Yan. Pada periode waktu berikutnya, kecuali mereka menerima pemberitahuan khusus, mereka tidak diizinkan mengambil setengah langkah ke alam surgawi sejati Suan. Semuanya tersebar. Selain si Yan Sin dan yang mulia si Le, yang baru saja dipanggil Ningki dari kolam darah, para penggarap klan neraka darah lainnya tidak tahu apa yang telah terjadi. Orang-orang di Kuil Dewa Perang telah diberitahu, dan lebih dari tiga ribu penggarap Kuil Dewa Perang berdiri diam di sana. Wang Lin dan rekan-rekannya terkejut dengan kualitas keseluruhan dari para penggarap Kuil Dewa Perang. Dibandingkan dengan anggota keluarga Wang yang ceroboh, para penggarap Kuil Dewa Perang, apakah mereka memiliki tingkat budidaya tinggi atau rendah, sangat tenang. Namun, memikirkan tentang bagaimana mereka diinginkan oleh Raja Surgawi Sungai Abadi, bagaimana mereka diburu oleh para penggarap lainnya, dan bagaimana sekte mereka dihancurkan, dapat dimengerti jika mereka menjadi seperti ini. Beberapa orang tidak tahu mengapa kalian berkumpul di sini hari ini, tapi kalian semua jelas tahu bahwa klan Wang telah memecat semua penggarap di kota leluhur mereka. Ningki berkata dengan ringan. Puluhan ribu pasang mata terfokus pada Ningki. Ada keraguan, kekaguman, dan kegembiraan di mata mereka. Hanya ada satu alasan. Aku telah menyinggung Kaisar Langit Daoyan dan kalian semua telah terlibat olehku. Bersembunyi atau menunggu kematian di sini. Ningki tersenyum tipis. Para pembudidaya yang belum mendengar berita itu memandang Ningki dengan tercengang. Bagi mereka, Kaisar Langit Daoyan seperti manusia fana yang memandang dewa, dia adalah eksistensi yang tak tersentuh. Bagaimana leluhur utara misterius mereka tiba-tiba menyinggung Kaisar Langit Daoyan. Para penggarap kuil dewa perang sangat tenang. Para penggarap klan blut abisal tidak panik ketika mereka melihat Sile dan Yang Mulia Piton sepertinya mengetahui hal ini. Namun, masih ada sedikit ketakutan di mata mereka. Hanya anggota keluarga Wang yang panik, namun mereka segera dihentikan oleh Wang Yan dan teman-temannya. Semua orang diam-diam menunggu Ningki melanjutkan. Mereka tahu bahwa mereka berkumpul di sini hari ini untuk mendiskusikan cara melarikan diri dari Kaisar Langit Daoyan. Tatapan Ningki menyapu kerumunan dan dia tersenyum acuh-ta'acuh. Dengan berpikir, semua orang merasa seolah-olah ada aura tak terduga di atas kepala mereka. Mereka buru-buru melihat ke atas dan melihat sebuah bukit kecil. Ini. Ada sedikit keterkejutan di mata Sile dan Yang Mulia Piton. Harta karun roh luar angkasa. Dia memandang Ningki dengan bingung. Apakah dia mencoba melarikan diri dari Kaisar Langit Daoyan dengan harta roh seperti itu? Artefak roh spasial yang dia tahu sebenarnya hanyalah sejenis teknik melipat. Sama seperti ketika seluruh benua belum menyatu, Tanah Dongsuan sebenarnya terlipat menjadi benua tengah. Hanya Kaisar Abadi Daoyan yang memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan ruang bersama. Tidak peduli bagaimana dilipatnya, ia tetap ada di dunia ini. Dengan budidaya Kaisar Langit Daoyan, sangat mudah baginya untuk mengetahui kelainan ruang. Oleh karena itu, Sile dan Yang Mulia Piton sedikit ragu. Dia tidak berpikir bahwa harta roh seperti itu bisa lepas dari Kaisar Langit Daoyan. Sile dan Yang Mulia Piton, Gunung Fangcun ini benar-benar melampaui daratan tengah. Gunung ini milik dunia yang berbeda. Bahkan jika Kaisar Langit Daoyan sepuluh kali lebih kuat, dia tidak akan bisa menemukannya. Ningki sepertinya telah memahami keraguan Sile dan Yang Mulia Piton dan menjelaskan sambil tersenyum. Melampaui daratan tengah. Sile dan Yang Mulia Piton terkejut. Sembilan pencipta bencana di daratan tengah ingin menerobos dunia ini, tetapi ada penghalang di atas sembilan surga. Bahkan Kaisar Langit Daoyan tidak dapat menembus penghalang ini. Namun, Ningbaixuan mengatakan bahwa Gunung Fangcun ini telah melampaui dunia ini. Lihat. Dengan pemikiran dari Ningki, Gunung Fangcun segera menghilang. Sile dan Yang Mulia Piton memindai ruang terdekat dengan Divine Sense mereka, tetapi mereka tidak dapat merasakan kelainan apapun di ruang terdekat. Tuan Ning, Anda sebenarnya memiliki artefak yang sangat saleh. Sile dan Yang Mulia Piton tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mereka sekali lagi dikejutkan oleh cara Ningki. Percakapan antara keduanya tidak disembunyikan, sehingga para penggarap di aula leluhur Klan Wang mendengarnya dengan jelas. Si Yansin dan yang lainnya sangat gembira. Ekspresi Sile dan Yang Mulia Piton berarti Ningki tidak melebih-lebihkan kekuatan Gunung Fangcun. Di masa depan, kamu bisa tinggal di Gunung Fangcun. Klan Wang akan tetap menjadi Klan Wang, Suku Neraka Darah akan tetap menjadi Suku Neraka Darah, dan Kuil Dewa Perang akan tetap menjadi Kuil Dewa Perang. Hanya akan tinggal di tempat yang berbeda. Bahkan jika Anda memprovokasi musuh yang tak terhentikan di masa depan, mereka tidak akan dapat menemukan Gunung Fangcun. Ki spiritual langit dan bumi di sana sepuluh kali lebih kuat daripada di sini. Saya tidak akan membiarkan orang biasa memasuki tempat yang diberkati seperti itu. Ningki berkata sambil tersenyum. Awalnya, mereka mengira akan menjadi kultifator Tunawisma yang harus bersembunyi dari Kaisar Langit Daoyan. Tapi sekarang, mereka mengetahui bahwa artefak dewa yang diambil Ningki tidak hanya memberi mereka tempat tinggal, tetapi mereka juga tidak perlu takut pada Kaisar Langit Daoyan. Ki spiritual di Gunung Fangcun sepuluh kali lebih kuat daripada dunia luar. Itu bukan pelarian, tapi tempat untuk dinikmati. Namun, beberapa kultifator berpikir jika mereka harus bersembunyi di Gunung Fangcun selama sisa hidup mereka, bukankah tidak ada bedanya dengan kematian? Leluhur Patriark B. Suan, apakah kita akan tinggal di sana selamanya? Seorang murid Klan Wang bertanya dengan berani. Setidaknya seratus tahun, paling lama seribu tahun. Ningki terkekeh. Itu hebat. Semua orang sangat gembira. 1848. Gunung Miniskule terus meluas di atas kepala semua orang. Para pembudidaya yang belum meninggalkan kota leluhur keluarga Wang melihat ini dan terkejut. Lalu, sedikit kemarahan muncul di wajah mereka. Seperti yang diharapkan, harta karun telah digali. Pantas saja keluarga Wang ingin kita meninggalkan kota leluhur mereka. Mereka berdiri di tempatnya. Meskipun mereka benar-benar ingin pergi ke sana dan melihat apa yang sedang terjadi, ketika mereka memikirkan tentang kekuatan mengerikan dari Klan Wang, pikiran ini menghilang tanpa jejak. Dalam sekejap mata, aula leluhur keluarga Wang menjadi kosong. Kemudian, Gunung Miniskule menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dan menghilang. Banyak pembudidaya menemukan bahwa Klan Wang sangat pendiam, jadi mereka berlari untuk menyelidikinya. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa seluruh Klan Wang kosong, dan bahkan seekor anjing pun tidak terlihat. Para pembudidaya ini terkejut, tetapi mereka juga menunjukkan ekspresi ekstasi. Mereka mengumpulkan keberanian mereka dan menyapu Klan Wang dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang. Mereka benar-benar menemukan banyak sumber daya budidaya yang tertinggal. Di dalam Gunung Innerhut, semua orang melihat sekelilingnya dengan kaget. Mereka mengira ini hanyalah sebuah gunung, tetapi setelah masuk, mereka menyadari bahwa Gunung Fang Chun tidak sesuai dengan namanya. Bagaimana ini bisa menjadi gunung? Ini jelas merupakan dunia kecil. Terlepas dari barisan pegunungan tak berujung di bawah kaki mereka, tidak ada akhir yang terlihat. Beberapa petani melihat lebih jauh dan menemukan bahwa ada gunung, sungai, danau, dan laut. Bahkan ada tanda-tanda kehidupan di tempat ini. Pada saat yang sama, seperti yang dikatakan Ningki, ki spiritual langit dan bumi di sini puluhan kali lebih kuat daripada di dunia luar. Bagi para kultifator, energi spiritual langit dan bumi adalah salah satu sumber daya budidaya yang paling penting. Setiap sekte pada dasarnya menempatkan ini di bagian atas daftar ketika memilih lokasi. Bagi mereka yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa, jika mereka berada di tempat biasa, energi spiritual langit dan bumi tidak akan cukup untuk mereka serap, sehingga budidaya mereka secara alami akan berkembang secara perlahan. Sekarang energi spiritual langit dan bumi di sini 10 kali lebih kuat daripada di dunia luar, itu seperti kue yang jatuh dari langit ke mereka. Sedangkan bagi para kultifator dengan bakat biasa atau bahkan bakat yang lebih rendah, meskipun mereka menyerap ki spiritual langit dan bumi dengan sangat lambat dan peningkatan ki spiritual langit dan bumi tidak memberikan pengaruh yang besar pada mereka seperti sebelumnya, tetapi ki spiritual langit dan bumi yang puluhan kali lebih padat masih dapat memberikan manfaat besar dalam budidaya mereka. Bukan masalah besar untuk meningkatkan kecepatan kultifasi mereka sebesar 30 hingga 50 persen. Ada pintu kekaisaran di platform Dewa Perang, tapi pintu itu masih mengarah ke Benua Tengah. Sepertinya Gunung Hati dalam ini sama dengan platform Dewa Perang. Ini juga merupakan ruang nyata, bukan sesuatu yang diciptakan oleh sistem dari ketiadaan. Namun, ruang di sini tidak terlipat di Benua Tengah, tapi dunia yang benar-benar baru. Mata Ningki sedikit berkedip saat kehendak ilahi menyapu seluruh dunia. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa kehendak ilahi tidak dapat memindai seluruh Gunung Fangcun. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa ukuran Gunung Fangcun telah jauh melebihi alam abadi mistik sejati. Mungkin, ukurannya sebanding dengan Benua Azur Redragon. Dengan demikian, para murid Aula Dewa Perang, Klan Wang, dan Ras Neraka Darah tidak akan terlalu bosan di sini. Beik Suan, tempat ini sangat besar. Selir suci langit dingin berdiri di samping Ningki dengan sedikit keterkejutan di matanya. Baru saja, dia juga menggunakan akal sehatnya untuk memindai sekeliling. Budidaya selir suci langit dingin hanya berada di alam transendensi yang sempurna dan belum menjadi pencipta. Batas kesadaran ilahinya adalah seratus ribu mil. Itu jauh lebih besar dari bumi. Belum lagi ada tempat di luar yang tidak bisa dijangkau oleh akal ilahi. Lumayan, setidaknya kalian tidak akan terlalu bosan di sini. Kalau bosan, kalian bisa jalan-jalan. Sepertinya banyak manusia dan ras lain di sini, tapi tingkat budidaya mereka sangat biasa. Tertinggi hanya di alam kehidupan abadi. Namun, untuk menghindari kecelakaan, kamu harus membawa beberapa penjaga saat keluar. Ningki tersenyum. Iya saya tahu. Selir suci mengangguk sambil tersenyum. Tak lama kemudian, keluarga Wang yang dipimpin oleh Wang Lin dan istrinya memilih tempat untuk membangun kembali keluarga Wang. Sile dan Piton Soverein menggunakan akal ilahi mereka untuk memindai area tersebut dan mengangguk puas. Mereka juga memimpin klan Blut Abyssal untuk mencari tempat membangun sarang mereka. Master Sekte, di mana kuil dewa perang kita harus dibangun. Dongfang Haujidan yang lainnya berdiri di samping Ningki dan bertanya sambil tersenyum. Ayo pilih tempat itu. Tatapan Ningki menyapu area tersebut. Ada barisan pegunungan di kejauhan yang tampak seperti binatang yang sedang berhibernasi. Itu juga yang tertinggi di wilayah tersebut dan memiliki aura yang luar biasa. Klan Blut Abyssal dan keluarga Wang tidak memilih karena mereka melihat pegunungan ini adalah yang terbaik, jadi mereka tentu saja harus menyerahkannya ke kuil dewa perang. Bagaimanapun, Ningki adalah Master Sekte Kuil Dewa Perang. Itulah yang aku pikirkan. Dongfang Hauji tersenyum dan mengangguk. Lebih dari seratus ribu petani sedang sibuk. Hanya butuh tiga hari agar pegunungan di dekatnya berubah drastis. Bangunan tak berujung dibangun di hutan purba yang awalnya hanya memiliki pepohonan yang mengjulang tinggi. Kuil Dewa Perang, keluarga Wang, dan suku boneka darah memilih tiga tempat yang bentuknya seperti kuali perunggu raksasa. Ketiga pihak secara khusus membangun benua batu biru yang berkumpul di tengah-tengah ketiga pihak. Tempat ini dibangun menjadi alun-alun yang sangat besar. Kedepannya, para penggarap ketiga pihak bisa bertanding pencak silat, berkomunikasi, dan menjual dagangannya di sini. Nuwa telah mengirimkan puluhan ribu robot penambang untuk menyelidiki urat mineral di tempat ini. Meski belum berakhir, informasi tentang urat mineral telah dikirimkan kembali. Ningki membagikan informasi tersebut kepada ketiga pihak tanpa memihak. Setelah mengetahui bahwa sumber daya budidaya di tempat ini mungkin lebih berlimpah daripada di alam surgawi sejati mistik, para penggarap dari ketiga pihak menjadi sangat bahagia. Karena di tempat ini sumber daya budidaya hanya perlu dibagi menjadi tiga porsi. Dibandingkan dengan dunia luar, itu jauh lebih baik. Bagaimana cara melarikan diri ini? Ini hanya menikmati hidup. Para murid keluarga Wang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lagi. Kemudian, mereka keluar untuk menjelajahi lapisan mineral terdekat dalam kelompok yang terdiri dari tiga hingga lima orang. Pada saat yang sama, karena keluarga Wang memiliki jumlah penduduk terbanyak, mereka mengambil tanggung jawab untuk menyelidiki penduduk asli setempat. Semuanya dilakukan dengan tertib. Saudara Dongfang, setelah aku pergi, gunung pikiran akan memasuki keadaan tersegel. Tidak ada seorang pun yang bisa meninggalkan tempat ini dan pergi ke daratan tengah. Namun, jika aku tidak kembali dalam seribu tahun, kamu dapat menghancurkan slip biok ini dan segelnya akan dilepas. Ningki menemukan Dongfang Hauji dan memberinya slip biok. Kakak, kakak Ning, apakah kamu benar-benar pacaran? Rumor mengatakan bahwa Kaisar Langit Daoyan telah mengambil langkah kedua dan melampaui ahli penciptaan sembilan kesengsaraan. Jejak kekhawatiran muncul di mata Dongfang Hauji. Paling-paling, dia berdiri di ambang langkah kedua. Jangan khawatir, apakah kamu tidak kenal aku? Saya tidak pernah berperang, saya tidak yakin akan menang. Ningki tersenyum. 1849 Setelah berurusan dengan Dongfang Hauji, Ningki menghabiskan beberapa hari sendirian dengan selir suci sebelum meninggalkan Gunung Fang Chun. Karena Daoyan berencana memenjarakan dia dan enam kecil di penjara abadi, dia tidak akan melepaskan Daoyan dengan mudah. Ningki berencana memanfaatkan fakta bahwa Daoyan belum kembali dan bertemu dengan kemuliaan Yuan pembunuh abadi. Musuh dari musuhku adalah temanku. Prinsip ini berlaku di mana-mana. Pada saat ini, karena semua orang di Klan Wang telah pergi, tempat itu ditempati oleh sekelompok besar pembudidaya. Mereka tidak menyadari keberadaan Ningki dan masih dengan senang hati mencari di setiap sudut Klan Wang, seolah-olah mereka sedang mencari harta karun. Ningki berdiri di udara dan memperhatikan beberapa saat. Ketika Kaisar Langit Daoyan turun, jika para penggarap ini masih ada di sini, mereka pasti akan dibunuh olehnya. Dia sudah memperingatkan mereka sebelumnya. Karena mereka tidak mau mendengarkan, Ningki tidak peduli apakah mereka hidup atau mati. Tubuhnya bergerak sedikit dan dia terbang ke kejauhan. Sekarang, para penggarap dari berbagai dinasti surgawi pada dasarnya sedang membicarakan tentang Ningki selain pertempuran dengan pembunuh abadi kemuliaan Yuan. Nama Ningbei Xuan telah menyebar ke seluruh daratan tengah. Beberapa orang yang sibuk bahkan menyebut Ningki sebagai kemuliaan Yuan dan memanggilnya kemuliaan Yuan Beixuan. Sekte Iblis Gembira telah menyinggung banyak musuh di masa lalu. Sekarang setelah orang-orang ini mengetahui bahwa Sekte Iblis Gembira telah dihancurkan oleh Ningki, mereka segera keluar dari persembunyiannya dan memburu para penggarap Sekte Iblis Gembira yang belum kembali ke sekte tersebut. Awalnya, masih banyak pembudidaya yang bertahan di luar. Namun setelah diburu oleh kelompok orang tersebut, banyak memakan korban jiwa. Kakak senior Fang Mo, kalian pergi dulu. Aku akan melindungi bagian belakang. Sekelompok pembudidaya terbang di udara dalam keadaan yang sangat menyedihkan, dan ada beberapa sosok yang mengikuti di belakang mereka. Tiba-tiba, seorang kultifator wanita berhenti dan meneriaki salah satu kultifator muda. Kemudian, dia menyerang para penggarap yang mengejar mereka tanpa rasa takut akan kematian. Adik ketiga Ekspresi terkejut muncul di mata Fang Mo. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan terbang kembali. Melihat ini, yang lain mengertakan gigi dan berhenti berlari. Sebaliknya, mereka terbang kembali bersama Fang Mo. Hahaha, kalian sisa-sisa Raja Iblis Gembira Setia dan Setia, sangat berbeda dari yang kulihat di masa lalu. Namun, Anda hanyalah pencipta kesengsaraan pertama atau kedua. Salah satu dari kami dapat dengan mudah membunuhmu, jadi kenapa kamu tidak terus berlari? Saat itu, tetua agung Sekte Anda masih ngelong mengejar kami selama lebih dari seratus tahun. Jika kami tidak beruntung, kami akan mati di tangannya. Siapa yang menyangka keadaan akan berubah dan Sekte Iblis Gembiramu akan mengalami hari seperti itu? Ada total lima kultifator yang mengejar kelompok Fang Mo, dan masing-masing dari mereka memiliki aura kultifator kesengsaraan ke-6 atau ke-7. Mereka mengepung kelompok Fang Mo dengan ekspresi mengejek di wajah mereka. Orang yang berbicara jelas adalah pemimpin kelompok mereka, dan auranya adalah yang terkuat. Saudara magang junior di belakang Fang Mo merasa putus asa. Lawan mereka semuanya adalah Raja Abadi, namun mereka sebenarnya bergabung untuk menghadapinya. Ini terlalu tidak tahu malu. Lima dewa bunga hujan, tetua ma mengejarmu, tapi kamu tidak berani mencari masalah dengannya, jadi kamu menyerang kami junior. Fang Mo menarik adik perempuannya yang akan tertinggal dan dengan dingin menatap kelima orang itu. Kami juga ingin mencari masalah dengannya, tapi sayangnya, dia sudah dibunuh oleh Ning Beik Suan. Apakah kami harus pergi ke dunia bawah untuk mencari mereka? Pihak lain tertawa mengejek. Ning Beik Suan. Itu dia lagi. Saudara dan saudari magang junior Fang Mo dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Itu karena Ning Beik Suan menghancurkan sekte iblis kegembiraan mereka sehingga mereka, para jenius dari sekte iblis kegembiraan, menjadi anjing liar dan dikejar sepanjang jalan. Mereka bahkan tidak berani mengungkapkan identitasnya saat berada di jalan. Jika itu terjadi di masa lalu, selama mereka mengungkapkan identitas mereka sebagai penggarap sekte setan gembira, penggarap yang beberapa kali lebih kuat dari mereka harus berperilaku baik dan tidak berani menyinggung mereka sama sekali. Senior, kami jarang berkultivasi di sekte, dan hubungan kami dengan penatua masinglong tidak terlalu baik. Tidak ada alasan untuk menyalahkan kami atas permusuhan antara dia dan kalian semua, bukan? Fang Mo mengerutkan kening dan berkata, Tentu saja, itu tanggung jawabmu. Sekarang, hanya ada satu penggarap sekte iblis kegembiraan yang berkurang. Jika kami melepaskanmu, bagaimana kami akan melampiaskan amarah kami? Pemimpin Lima Dewa Bunga Hujan memandang Fang Mo sambil tersenyum, lalu pandangannya tertuju pada saudara dan saudari magang junior di belakangnya. Hei hei, aku selalu mendengar bahwa teknik budidaya ganda dari sekte iblis gembira sangat ajaib. Hari ini, kita berlima akan cukup beruntung untuk mencobanya. Fang Mo terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba berkata, Saya kenal Ning Beik Suan. Jika Anda membunuh saya, Anda harus memastikan bahwa berita itu tidak pernah sampai ke telinganya. Jika tidak, Anda semua pasti akan mati. Senior, Anda telah menghabiskan lebih dari seratus ribu tahun untuk berkultivasi ke alam Anda saat ini. Apakah itu layak? Apa, magang senior, saudara Fang Mo mengenal Ning Beik Suan? Saudara dan saudari magang junior Fang Mo menatapnya dengan kaget, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Kamu kenal Ning Beik Suan? Lima Dewa Bunga Hujan sedikit terkejut, jejak kengerian muncul di mata mereka, tetapi mereka segera bereaksi dengan sedikit ejekan. Hahaha, lelucon yang luar biasa, bagaimana Anda bisa mengenal Ning Beik Suan? Pencipta kesengsaraan kedua bahkan tidak layak untuk membawa sepatunya. Jika Anda mengenal Ning Beik Suan, maka saya ayahnya. Melihat pihak lain tidak mempercayainya, Fang Mo tetap diam. Saat ini, ekspresi semua orang sedikit berubah. Sepertinya ada seorang kultivator yang kebetulan lewat di sini dan memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Apa yang kamu lihat, enyah? Salah satu dari lima Dewa Bunga Hujan memandang Ning Ki dengan dingin dan memarahi. Ning Ki mengabaikannya dan terbang ke depan Fang Mo dengan ekspresi aneh. Kedua bersaudara, Fang Mo dan Fang Bai, tinggal di distrik dalam untuk berkultivasi dan tidak pernah kembali ke kuil Dewa Perang. Mereka tidak menyangka akan melihatnya di sini setelah beberapa ribu tahun. Selain itu, Ning Ki merasakan jejak aura Joyful Demon Sek darinya. Melihat Ning Ki tidak mundur, lima Dewa Bunga Hujan menunjukkan sedikit kemarahan. Salah satu dari mereka mencibir dan hendak menekan Ning Ki, tapi kemudian mereka melihat Fang Mo menatap Ning Ki dengan terkejut. Master Sekte Master Sekte Yang Mulia Iblis yang menyenangkan Itu tidak benar. Bukankah Yang Mulia Iblis yang gembira telah terbunuh? Lima Dewa Bunga Hujan memandang Ning Ki dengan heran. Kakak dan adik magang junior Fang Mo juga merasa aneh. Mengapa saudara magang senior mereka memanggil orang ini, Sekte Master? Bagaimana kamu bisa menjadi murid dari Joyful Demon Sek? Di mana Fang Bai? Ning Ki tersenyum. Dia meninggal. Jejak kesedihan muncul di mata Fang Mo. Setiap orang akan mati suatu hari nanti. Biarkan saja. 1850 Lima Dewa sedikit terkejut saat mendengar pertanyaan Ning Ki. Kata-kata itu hanya digunakan untuk mengejek Fang Mo. Mungkinkah kultifator ini menganggapnya serius? Namun, melihat bahwa dia akrab dengan Fang Mo, Lima Dewa telah menjadikan Ning Ki sebagai target mereka kali ini. Salah satu dari mereka mencibir dan memandang Ning Ki. Aku mengatakannya, ada apa? Oh tidak banyak. Ning Ki tersenyum dan berkata, Saya hanya ingin tahu, Kapan saya mendapatkan ayah kandung lagi? Apa yang dia maksud dengan itu? Tubuh Yuhua Celestial Five bergetar dan keterkejutan melintas di mata mereka. Selanjutnya, mereka tersentak dan tanpa sadar saling melirik. Mereka semua melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Ketika kakak muda dan kakak muda Fang Mo mendengar ini, Mereka juga memandang Ning Ki dengan tidak percaya, Lalu ke Fang Mo. Memikirkan percakapan mereka berdua barusan, Tebakan buruk muncul di hati mereka. Boleh, bolehkah aku menanyakan namamu? Pemimpin Lima Dewa tidak berani sombong lagi. Dia menangkupkan tangannya dengan hormat dan menatap Ning Ki dengan sedikit harapan di matanya. Dia berharap pihak lain bukanlah pihak yang mereka duga. Ning Beixuan. Ning Ki tersenyum. Terkesiap. Semua orang yang hadir tersentak. Dugaan mereka telah terkonfirmasi. Mungkinkah kultifator ini benar-benar Ning Beixuan, Yang baru saja menghancurkan sekte iblis gembira, Membunuh kemuliaan iblis kemuliaan, Mengalahkan kemuliaan ilahi, Dan dikenal sebagai kemuliaan Yuan Utara Mistik. Itu tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa menjadi Ning Beixuan? Ning Beixuan adalah entitas kemuliaan Yuan. Tidak mungkin dia mengenal pencipta kesengsaraan kedua yang lemah. Kamu pasti baru saja menguping pembicaraan kita. Itu sebabnya kamu mencoba menggunakan ini metode untuk menakuti kita. Salah satu dari lima periyuhua bereaksi. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia menatap Ning Ki dan berkata dengan dingin. Empat orang lainnya tiba-tiba menyadari bahwa tebakan mereka benar. Kemungkinan pihak lain menjadi Ning Beixuan terlalu kecil. Jadi kakak senior melihat kenalan ini dan mereka berdua bekerja sama untuk mengadakan pertunjukan untuk menakut-nakuti lima dewa. Adik-adik Fang Mo tampak sadar di wajah mereka. Jelas sekali, rencana Fang Mo salah. Pihak lain tidak terpengaruh. Benar-benar. Ning Ki tersenyum dan dengan lembut mengulurkan tangannya untuk menggenggam. Kultifator yang mengaku sebagai ayah Ning Ki terkejut dan energi abadi melilitnya saat ia terbang ke tangan Ning Ki. Empat peribunga hujan lainnya tidak percaya. Pencipta enam kesengsaraan ditangkap oleh lawan dengan begitu mudah. Jangan. Sebelum mereka bisa memohon belas kasihan, kepala kultifator itu dihancurkan oleh Ning Ki. Jiwanya diekstraksi, dan dia menghancurkannya di depan semua orang. Pada saat yang sama, dia membunuh penggarap dunia bawah yang kebingungan yang baru saja muncul. Melihat saudara mereka dibunuh begitu saja oleh Ning Ki, empat orang lainnya diliputi ketakutan. Menilai dari metode ini, Ning Beixuan setidaknya adalah pencipta delapan kesengsaraan. Bahkan jika dia bukan Ning Beixuan, dia bukanlah seseorang yang bisa mereka tangani. Ketika kelompok kakak dan adik Fang Mo melihat pemandangan ini, mereka terkejut dan bingung pada awalnya. Kemudian, mereka sadar. Beberapa memperlihatkan ekspresi ekstasi, sementara yang lain memandang Ning Ki dengan bingung. Kehebatan bertarung teman kakak senior Fang Mo sangat menakutkan. Kita diselamatkan hari ini. Mungkinkah dia benar-benar, Ning Beixuan? Es senior, kami adalah lima peribunga hujan. Mohon maafkan kami jika kami menyinggung perasaanmu hari ini. Empat peribunga hujan yang tersisa dengan cepat memohon belas kasihan. Bahkan pemimpin mereka, yang memiliki kultivasi terkuat, tidak memiliki keinginan untuk bertarung. Kamu boleh pergi jika kamu mau, tapi kamu harus menerima satu pukulan dariku masing-masing. Jika kamu bisa, aku tidak akan keberatan dengan kekasaranmu sebelumnya. Ning Ki tersenyum. Satu pukulan. Lima peribunga hujan tercengang. Mereka bertukar pandang, mengertakkan gigi, dan menganggup ke arah Ning Ki. Baiklah, senior, kami akan menerima satu pukulan darimu. Kalau begitu, aku akan mulai. Ning Ki tersenyum dan meninju. Pemimpin lima dewa bunga hujan langsung hancur berkeping-keping dan berubah menjadi hujan darah. Melihat ini, tiga orang lainnya ketakutan. Pemimpin terkuat mereka terbunuh begitu saja. Mereka bertiga berbalik dan melarikan diri. Lelucon yang luar biasa. Jika mereka tinggal lebih lama lagi, mereka pasti akan mati. Ning Ki tersenyum tipis. Dia melihat ke belakang mereka dan melemparkan tiga pukulan ke udara. Puff, puff, puff. Ketiganya meledak seperti kembang api di udara. Tiga pukulan Ning Ki mengubahnya menjadi kabut darah. Kelompok kakak dan adik muda Fang Mo langsung mengungkapkan ekspresi ketakutan saat melihat adegan ini. Kultifator ini telah membunuh lima makhluk di alam Raja Surgawi dengan lambayan tangannya. Bukankah kekuatan kultifator ini terlalu menakutkan? Kalian tunggu aku di sana. Fang Mo memberi isyarat kepada kakak dan adiknya. Ketika mereka berada jauh, Fang Mo memandang Ning Ki dengan senyum masam di wajahnya. Master Sekte, Anda tidak akan menyalahkan saya karena bergabung dengan Sekte Setan Bahagia, kan? Apakah kamu tidak melakukannya dengan baik di distrik dalam? Mengapa kamu bergabung dengan Joyful Demon Sek? Ning Ki tersenyum tipis. Ceritanya panjang. Fang Mo tersenyum pahit dan menceritakan pengalamannya selama bertahun-tahun. Ternyata dahulu kala, demi bisa menembus level yang lebih tinggi, dia membawa Fang Bai kemana-mana untuk mencari peluang. Akhirnya secara kebetulan dia datang langsung ke daratan tengah. Karena bakatnya, dia dipilih oleh penatua wanita dari Sekte Setan Gembira dan diterima sebagai murid. Setelah itu, dia berkultivasi hingga pencipta kesengsaraan kedua saat ini. Ning Ki memindai dengan persepsi ilahi, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Kultivasi Fang Mo saat ini mungkin meningkat melalui teknik kultivasi ganda. Untuk dapat menerobos ke dunia saat ini dalam waktu singkat beberapa ribu tahun, dia bisa dianggap jenius di Sekte Setan Bahagia. Setidaknya Zhaolang lebih rendah dari Fang Mo, karena waktu kultivasinya jauh lebih lama dibandingkan Fang Mo. Master Sekte, bisakah kamu melepaskan mereka? Setelah Fang Mo menyelesaikan pengalamannya, dia melirik ke arah kakak dan adiknya. Mereka tampaknya sangat khawatir dengan situasi di sini dan memperhatikan Fang Mo dan Ning Ki. Karena kamu sudah bertanya, aku tidak punya alasan untuk tidak memberikan wajahmu. Ning Ki tersenyum dan mengangguk. Fang Mo tiba-tiba menghela nafas lega dan terlihat jauh lebih santai. Sekte Iblis kegembiraan telah dihancurkan. Apa rencanamu selanjutnya? Ning Ki tersenyum tipis. Saya sedikit lelah. Saya ingin kembali ke negeri Dong Suan untuk melihatnya. Fang Mo tersenyum. Itu bagus. Ning Ki mengangguk dan menatap Fang Mo dalam-dalam sebelum terbang menjauh. Melihat ini, kakak dan adik Fang Mo buru-buru terbang ke depan Fang Mo. Kakak senior, apakah senior itu benar-benar Ning Baik Suan? Tentu saja tidak. Fang Mo tersenyum. Kakak-kakaknya jelas merasa lega. Saat mereka hendak bertanya tentang latar belakang Ning Ki, Fang Mo berkata, kita tidak boleh tinggal lama di sini. Ayo pergi.